Halo Bro dan Sis, sebuah momen perseteruan yang dikenal sebagai pertempuran 100 tahun yang terjadi antara tahun 1337 sampai 1453 dikenal sebagai sebuah chapter yang terjadi pada sejarah bangsa Eropa. Sebuah momen konflik antara kerajaan Inggris dengan kerajaan Perancis yang terus berlangsung selama masa tersebut yang melibatkan beberapa pertempuran yang terjadi. Pada pertempuran yang terjadi pada tahun 1415 mengorbitlah nama seorang raja muda dari kerajaan Inggris, Raja Henry V sebagai salah seorang tokoh raja yang tangguh dan pemberani yang berhasil menaklukan kerajaan Perancis lewat pertempuran Medan Lumpur di Aigincourt. Gimana kisah lengkapnya? Yuk kita mulai aja yuk. Film ini berkisah di masa akhir kekuasaan Raja Henry IV di Inggris. Pemberontakan dari negara tetangga, Skotlandia dan Wales sedang berkobar. Mereka semua tidak puas dengan pemerintahan Raja Henry IV. Bahkan salah seorang prajurit mereka yang bernama Henry Percy pun ikut menyatakan ketidakpuasanya. Sedangkan saat itu, Raja Henry IV sendiri sudah mulai menua dan mulai sering sakit-sakitan. Dia sendiri sebetulnya memiliki seorang anak laki, Henry V yang akrab dipanggil Hal. Namun anak ini gak tertarik untuk menjadi penerus tahta ayahnya. Dia lebih suka menghabiskan waktu untuk mabiks-mabiks dan main perempuan. Bahkan suatu hari, ketika utusan ayahnya datang untuk menyampaikan pesan bahwa ayahnya sedang sakit berat, Hal tidak mempedulikannya. Namun demikian, John Falstab seorang mantan prajurit di masa King Richard yang merupakan teman baik Hal membujuk agar Hal menjeguk ayahnya. Barangkali memang ajalnya sudah dekat agar Hal tidak menyesal nanti. Hal pun menuruti saran penasehatnya, ia berkunjung ke istana menghadap bokapnya. Namun ternyata maksud dari dipanggilnya Hal ke istana adalah bahwa ayahnya memberitahukan ia tidak akan menyerahkan tahta kerajaan kepada dirinya. Dia akan menyerahkannya kepada adiknya, yaitu Thomas. Raja Henry IV ingin mengabarkannya langsung kepada Hal. Penyematan tahta itu urjan dilakukan mengingat kondisi yang mendesak. Pertempuran akan dilakukan untuk menaklukkan pasukan Henry Percy yang beneran sudah meberontak kepada kekuasaan Raja Henry IV. Thomas yang akan diserahi tugas untuk memimpin pertempuran tersebut. Pada hari pertempuran, Thomas duduk sebagai panglima tertinggi. Namun tiba-tiba Hal datang. Dia menyuruh seorang ajudan agar mengirimkan pesan kepada tenda pemberontak bahwa ia ingin melakukan duel satu lawan satu dengan Henry Percy. Hal tahu bahwa adiknya tidak cakep dalam hal pertempuran. Oleh karena itu, ia ingin mencegah pertempuran tersebut dengan mengajak Percy duel langsung. Namun dengan bisikan ayahnya, Percy menolak untuk bertarung dan tetap ingin meneruskan rencana peperangan untuk menumbangkan tahta klan Henry. Thomas sendiri sangat keberatan dengan kehadiran Hal. Dia menganggap kakaknya ini hanya ingin menurunkannya dari panggung pertempuran. Muncul kemudian sang pembawa pesannya mengabarkan bahwa tawaran duel ditolak, maka dari itu peperangan tetap akan terjadi. Namun ternyata darah muda seorang Percy pun berontak. Dia ingin meladeni tawaran duel dari Hal. Maka dari itu, ia pun maju mendatangi barisan pasukan Thomas. Thomas yang menyambutnya tidak ia ladeni. Ia tetap ingin berhadapan dengan Hal. Hal pun maju dan terjadilah duel di antara keduanya. Pertarungan berlangsung imbang. Percy yang lebih terlatih seringkali berada di atas angin. Namun pada akhirnya, Hal yang memenangkan pertarungan tersebut. Kepala pemberontak baru ini pun terbunuh. Melihat kejadian tersebut, Thomas yang adik malah marah. Ia merasa panggungnya udah diambil alih oleh sang kakak. Malamnya, Hal pulang ke rumah John Falstaff. Ia merasa muak setelah melakukan pertarungan tadi. Beberapa waktu kemudian, Hal kembali kedatangan seorang ajudan dari istana. Kali ini, kabar yang disampaikan lebih urgen lagi. Ayahnya, Raja Henry IV, sedang dalam kondisi sekarat. Hal diminta segera menghadap ke istana. Dengan alasan yang sama, Hal kembali menolak. John Falstaff kembali memberi saran bahwa Hal harus menghadap ke istana. Dialah yang seharusnya menjadi Raja Inggris. Pertama, karena alasan kapabilitas. Dan yang kedua, karena Thomas ternyata telah meninggal. Thomas setelah pertempuran melawan Harry Percy, langsung merangsik ke wilayah Wales untuk melawan pemberontak di daerah sana. Dia ingin mencari panggungnya sendiri. Dia gugur dalam pertempuran. Mendengar hal itu, Hal pun marah. Dia segera berangkat ke istana dan mencari ayahnya. Dia tidak mempedulikan protokol istana yang sedang menjaga ayahnya. Yang sedang dalam keadaan sekarat. Namun kini ternyata ayahnya itu pun sudah tidak bersikap keras kepada Hal. Dia memintanya untuk menjadi Raja Inggris. Maka dari itu, setelah ayahnya wafat, Hal pun dinobatkan sebagai Raja Inggris dengan gelar Henry V. Ritual penobatan pun dilakukan di hadapan para pejabat dan uskup gereja. Malamnya, seremoni pun digelar. Pihak protokol membuka hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh raja dari negara tetangga. Yang paling aneh dari semuanya adalah hadiah yang dikirimkan oleh Raja Perancis. Di dalam box besar yang mereka kirimkan, isinya ternyata hanya berisi bola saja. Bola yang sebesar bola tenis. Penasihat kerajaan menyimpulkan hal itu sebagai sebuah penghinaan. Dia menyarankan agar Hal segera bereaksi agar mereka tidak terlihat lemah. Namun Hal tidak mau terburu-buru terbawa emosi. Hal sedang berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pihak yang merupakan musuh ayahnya. Dia ingin memberi image baru bagi kerajaan Inggris di bawah kekuasaannya. Namun demikian kekhawatiran itu dirasakan juga oleh adiknya, Victoria, Ratu Kerajaan Denmark. Dia merasakan bahwa orang di sekitar sedang mencari celah kelemahan dari abangnya, seorang raja baru yang masih muda. Dia menitip pesan agar abangnya hati-hati dalam menentukan langkah. Isu mengenai ulah Raja Perancis itu juga menjadi topik yang disampaikan oleh Uskup Agung Kerajaan Inggris. Dalam acara di istana, dia menyatakan keraguan mengenai keabsahan tahta Raja Perancis yang secara langsung berupa provokasi agar Hal segera melakukan kup terhadap negara tersebut. Ayahnya mendiang Raja Henry IV dari dulu sudah terobsesi untuk menguasai negara tersebut. Maka dari itu, Hal harus meneruskan mimpi ayahnya itu. Hal masih merasa belum memiliki alasan kuat untuk menyerang Perancis. Baginya, obsesi ayahnya tidak harus diteruskan oleh dirinya. Suatu hari, istana kerajaan kedatangan seseorang yang mengaku telah dikirim oleh Raja Perancis untuk membunuh Hal. Dia mengakuinya di depan Hal sendiri. Insiden itu langsung jadi pembahasan tim penasehat Raja. Mereka semua meminta agar Hal segera melakukan reaksi balasan. Hal saat itu memutuskan untuk menkonfirmasi terlebih dahulu dengan mengirimkan surat kepada Raja Perancis apabila memang benar dia telah mengirimkan seseorang untuk membunuhnya. Pesan itu tidak pernah dibalas langsung. Raja Perancis malah mengirim ajudanya untuk mendekati bangsawan Inggris yang lain, yaitu Lord Cambridge yang merupakannya sepupu Hal sendiri. Dia memberikan hasutan bahwa Henry V yang pembabuk itu tidak akan becus menjadi pemimpin kerajaan dan menyarankan agar Inggris merapat ke kerajaan Perancis. Cambridge menyampaikan hal itu kepada bangsawan lain, yaitu Lord Grey dan sang kepala hakim William Gascoigne. Lord Grey juga memiliki kekhawatiran yang sama, melihat Raja Baru mereka yang sebulan lalu masih sering tepar di tengah jalan, kini menjadi penentu masa depan mereka. Namun sang kepala hakim ternyata lebih berpihak kepada Hal. Dia menyampaikan hal itu kepada rajanya. Hal kini sudah tidak tahan dipandang sebelah mata, dia pun akhirnya bertindak tegas. Mulai saat itu, dia menyatakan perang terhadap kerajaan Perancis dan memancung dua orang simpatisan dari kalangan mereka, yaitu Lord Grey dan Lord Cambridge sepupunya sendiri. Di hadapan petinggi kerajaan lain, mereka berdua dipancung dan kepalanya dikirimkan ke Raja Perancis sebagai pernyataan perang. Setelah itu, Hal turun ke desa untuk mendatangi teman lamanya, yaitu John Falstaff. Dia menceritakan posisinya di kerajaan yang dikelilingi oleh orang-orang yang meragukannya. Hal menyatakan bahwa ia menginginkan ada orang-orang yang loyal berada di si kelilingnya. Ia mengajak John untuk pergi ke istana untuk menjadi penasehat bidang militer. John pun menyangkupi setelah Hal melunasi semua hutang John di sebuah warteg. Pasukan Inggris dengan perahu layarnya berangkat menuju Perancis di bawah komando Hal atau Henry V ini. Mereka tiba di Selat Normandi dan langsung melakukan pengepungan terhadap istana Hal Flour. Mereka melontarkan pelontar api dan membombardir benteng pertahanan tersebut. Beberapa hari mereka melakukannya namun orang di dalam benteng tidak keluar-keluar juga untuk menyatakan menyerah. Hal itu sampai menimbulkan perdebatan di antara mereka. Apakah mereka akan terus melakukan pengepungan atau maju untuk melakukan penyerangan. Kalau menunggu resikonya mereka tidak tahu kapan hal itu akan berakhir dan kemungkinan akan membahayakan terhadap suplai amunisi mereka. Tapi kalau maju mereka bisa saja ketemu dengan jebakan lawan yang tidak mereka ketahui. Namun pada akhirnya suatu pagi orang dari dalam benteng pun keluar untuk menyatakan bahwa mereka menyerah. Mereka semua kini ditahan sebagai tawanan perang. Kini mereka menunggu kabar dari pihak kerajaan dan suatu malam akhirnya utusan dari kerajaan pun datang. Louis, anak raja Perancis secara sikianam datang ke tenda pasukan Inggris. Alih-alih bernegosiasi dia datang dengan kecaman dan hinaan yang dilontarkan kepada Hal. Maka dari itu tidak ada pilihan lain perang memang harus terjadi. Hal segera menginstruksikan agar pasukannya segera pindah posisi menuju lokasi yang strategis. Esok paginya rombongan Inggris pun bergerak. Mereka memasang tenda di sebuah lokasi tanah lapang di pinggiran hutan. Beberapa anak kecil yang ikut dalam rombongan main-main ke dalam hutan dan disergap oleh Louis dan pengawalnya. Louis melakukan provokasi dengan memenggal kepala seorang anak agar dibawa oleh temannya. Tim Perancis memang tidak main-main. Mereka benar-benar pengen ngajak perang. Respon pun dilakukan oleh Hal. Dia membawa lagi pasukannya melewati hutan dan tiba di sebuah lapang luas yang dikenal sebagai wilayah saultier. Untuk mewaspadai jebakan musuh, Hal menyuruh mereka semua berhenti dan mengurus seorang pengendara kuda mereka yang paling cepat untuk melintasi padang rumput dan melihat ke daerah di seberang bukit. Sepengendara kuda pun melaju dan di ujung ladang itu, ia melihat ratusan tenda pasukan perang Perancis sudah bersiap untuk menghadapi pertempuran. Jumlah armada mereka jauh lebih banyak dari jumlah armada Inggris. Para petinggi pun malamnya melakukan rapat darurat di dalam tenda. Lord Dorset, salah seorang penasehat raja, memberikan usul agar mereka mundur mengingat medan tempur yang akan sulit untuk mereka menangkan. Namun usul yang lain muncul dari Sir John Falstaff. Menurut dia, mereka justru akan bisa menang pertempuran dengan menerapkan sebuah taktik, berperang dengan tidak menggunakan armor dan tanpa menunggangi kuda. John Falstaff memprediksi bahwa kalau hari ini turun hujan, maka esoknya tanah lapang tersebut akan becek dan itu akan memperlambat pergerakan pasukan Perancis yang turun dengan persenjataan lengkap, memakai tameng besi yang berat dan menunggangi kuda. Sebuah pasukan kecil yang memakai pakaian lengkap akan diturunkan ke tengah lapang untuk memancing pasukan Perancis turun dan ketika mereka semua sudah berada di tengah lapang, pasukan lain yang tidak memakai perlengkapan yang berat akan menyusul turun dan menyerang dengan cepat. Kuncinya, dalam pertempuran lapangan becek ini adalah kecepatan dan mobilitas. Namun karena saat itu kondisi masih belum hujan, maka ide tersebut masih disimpan. Kalau esok hujan turun, Inggris akan maju. Tapi kalau hujan gak turun, mereka bersiap untuk mundur. Paginya hujan memang turun dengan deras. Pasukan Inggris pun pada akhirnya harus segera siap tempur menjalankan taktik John Falstaff yang mana oleh Lord Dorset dipandang sebagai sebuah perjudian beresiko tinggi. Sebagai konsekuensi pengusung ide, John Falstaff bersedia turun untuk berada pada pasukan kecil yang akan memancing kericuhan. Hal berat melepas temannya untuk turun pada arena yang beresiko tinggi, tapi John Falstaff ingin konsekuen dengan pilihannya. Seperti pada waktu menghadapi Henry Percy, Hal pun terlebih dahulu berhadapan dengan sang pimpinan pasukan musuh untuk menantang melakukan duel agar pertempuran yang akan memakan banyak korban tidak terjadi. Ditantang demikian, Louis yang arogan ini malah menyindir Hal. Kalau takut tempur, sudah pulang saja, dia bilang. Dia menyuruh Hal untuk bertekuk lutut kepadanya. Tentu saja, Hal tidak mungkin melakukannya. Perang tetap harus terjadi. Dia pun balik ke barisannya dan memberikan orasi yang membakar semangat para prajurit. Para petinggi pasukan yang awalnya meragukan bakat kepemimpinan seorang Hal atau Henry V ini kini mulai teriakinkan. Pasukan pertama di bawah komando Sir John pun maju ke arena pertempuran yang digenangi oleh air itu. Louis memantaunya dari kejauhan. Dia sudah optimis pasukannya akan membantai pasukan Inggris. Sementara itu, di sayap kanan area pertempuran, Hal bersama pasukannya yang lain sedang bersiap dan mengambil posisi. Pasukan ini adalah pasukan utama yang tidak bertameng dan tidak mengendarai kuda. Pasukan Sir John semakin mendekat dan Louis pun memberi instruksi agar pasukannya mulai maju. Hal itu direspon oleh Hal dengan memulai serangan panah. Pasukan Perancis pun dihujami oleh ratusan anak panah dan saat itulah mereka mulai terpancing. Pasukan Perancis dengan membabi buta menyerbu ke tengah lapangan dan pertempuran pun terjadi. Pertempuran di tengah lapangan becek yang diinginkan sesuai strategi John Falstaff. Pasukan berkuda Perancis masuk ke tengah barisan pasukan Inggris. Namun karena kesulitan untuk bergerak akibat licin, maka pergemulan pun terjadi. Mereka saling dorong, saling tikam, dan saling hantam. Ketika sisa pasukan Perancis semua mulai turun ke arena pertempuran, pancingan anak panah pun kembali diluncurkan dan pasukan Hal dari sisi sayap kanan mulai bersiap untuk melakukan serangan kejutan. Maka melajulah pasukan yang ringan beban ini dengan lincah masuk ke arena pertempuran. Dengan beban yang lebih minim, pasukan Inggris bisa lebih cepat dan lebih kencang mengayunkan pedangnya dan berhasil memukul jatuh prajurit berkuda dari tim Perancis. Meskipun demikian, Hal masih sempat kena hajar prajurit berkuda namun tidak menimbulkan luka yang parah baginya. Dia tetap terus bertempur dan membunuh beberapa lawannya. Pergemulan itu terus terjadi sampai akhirnya mereka semua berhenti ketika Louis masuk ke arena pertempuran. Menyadari kini pesukannya sudah nyaris kalah perang, dia mulai mau meladeni tawaran Hal tadi untuk melakukan duel. Namun Louis ini sepertinya agak dablek karena dia masih gak menyadari faktor yang membuat pasukannya kalah. Dia turun untuk melakukan duel dengan perangkat lengkap berbaju tameng besi. Pada akhirnya Louis malah gak sempat untuk bertarung karena dia terus jatuh terjerembab oleh licinya lumpur. Hal tidak mau meladeninya. Ia menyerahkan nyawa pimpinan mesuhnya kepada para prajuritnya. Louis pun akhirnya mati dikeroyek oleh beberapa orang prajurit Inggris yang membenci kearoganannya. Inggris menang mutlak pada pertarungan itu. Pasukan pun mulai bebenah dan mengambil senjata-senjata yang masih bisa dimanfaatkan. Di tengah proses tersebut Hal menemukan mayat John Halstaff sahabat baiknya yang sudah menjadi korban. Dia sangat berduka melepas kepergian sahabat baiknya. Menyambut kemenangan itu para prajurit pun kini mulai mengagungkan raja baru mereka Sang Raja Henry kelima. Untuk makin melemahkan musuh Hal pun menginstruksikan agar tawanan perang Perancis yang tersisa dibunuh semuanya. Pasukan Inggris melanjutkan perjalanan untuk menemui Raja Perancis secara sekian enam. Mereka pun bertemu di sebuah lokasi. Pada momen itu Raja Perancis menyatakan bahwa mereka menyerah dan sebagai permohonan maaf dan juga sebagai jalan untuk melanjutkan hubungan kekeluargaan Raja Perancis menyerahkan Catherine anak putrinya untuk dipersunting oleh Hal. Pasukan Inggris pun pulang dengan kejayaan. Di istana Hal pun bersiap untuk memperkenalkan Ratu baru Kerajaan Inggris kepada rakyatnya. Saat itulah momen percakapan yang intens diantara keduanya dimulai. Mereka ini belum saling kenal jadi Catherine masih mencoba untuk mempercayai calon suaminya. Dia mempertanyakan maksud dan niat Hal untuk memulai pertempuran berdarah dengan menyerang Perancis. Hal menjelaskan apa yang ia tahu bahwa hal itu sebagai respon atas skema pembunuhan terhadap dirinya yang sudah diusung oleh ayah Catherine. Catherine menjelaskan bahwa pada saat ayahnya membaca surat Hal yang mempertanyakan soal maksud pembunuhan terhadap dirinya dia berada di ruangan itu bersama ayahnya. Saat itu ayahnya hanya ketawa ketiwi saja membaca surat tersebut. Dia pikir mungkin Hal lagi mabuk. Kesimpulannya dari pihak Perancis sendiri tidak pernah ada rencana untuk menggulingkan kekuasaan Hal dari tahta kerajaan Inggris. Kalaupun skema itu ada itu pasti dirancang oleh orang dalam istana Hal sendiri. Hal pun terkesiap mendengarnya. Lalu dia pun mendatangi ruangan William Gascoigne sang kepala hakim. Hal mempertanyakan jumlah lahan yang akan dimiliki olehnya setelah Inggris menjajah Perancis. Secara tidak langsung Hal mempertanyakan benefit yang akan didapat oleh sang kepala hakim setelah mereka memiliki tanah jajahan baru. Gascoigne pastinya ngalor ngidul sana sini sampai akhirnya pertanyaan Hal tertuju pada insiden datangnya seorang sosok pembunuh yang katanya dikirim oleh Raja Perancis. Bagaimana bisa kejadiannya dia bisa datang kepada dirinya. Setelah didesak akhirnya terbukalah semuanya. Pihak istana Inggris dengan arahan Gascoigne memang mencoba mendorong Hal agar ia mau untuk menyerang Perancis karena bagi mereka perdamaian yang hakiki hanya akan didapat lewat proses menang perang. Tidak kuasa menahan amarah karena sadar bahwa ia telah diperalat oleh para penasehatnya Hal pun dengan dingin membunuh Gascoigne. Setelah itu ia pun balik ke istrinya dan meminta satu syarat saja dari dirinya bahwa Catherine akan selalu berkata jujur dan terus terang kepadanya. Mereka pun bersiap untuk menemui rakyat Inggris di luar istana yang sudah mengeluk-elukan nama sang raja Raja Henry V. Demikian kisahnya Perodansis sebuah legenda yang hingga kini masih terus diceritakan karena momen tersebut tercatat sebagai bagian dari sejarah kehidupan bangsa Eropa peperangan Inggris dengan negara Perancis Perang 100 tahun Kita tim setotok cabut dulu Sampai jumpa di video kita selanjutnya Jauh Terima kasih telah menonton